Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan selamat berakhir perkan buat kalian semua Ketemu lagi nih sama Mimin Awi Kali ini Mimin akan mereview chapter 277 dari Manwa Misnen Doktor Saat pertarungan sengit antara kelompok Junjiu malawan kelompok Junyun Shui Tiba-tiba saja tanah yang mereka pijak ambrol guys Mereka semua pun jatuh ke dalam lubang Junjiu berhasil selamat berkat berlantungan Pada pedang miliknya yang ditancapkan di dinding batu Tak jauh darinya Junjiu yang melihat Jun Shiole yang jatuh Meminta Jun Shiole agar memegang erat tangannya Sialnya Junjiu ikut berlantungan dengan memegang kaki Jun Shiole Jun Yun Shiole bersumpah meski dia terjatuh Dia akan mengajak Jun Shiole untuk ikut bersamanya Jun Shiole pun lantas meminta Jun Shiole agar melepaskannya Jika tidak mereka semua akan jatuh bersama Tidak kehilangan akal Jun Shiole meminta pertolongan Xiaowu guys Xiaowu pun berubah menjadi bentuk aslinya Salah satu dari empat bis kuno Dengan cakar besarnya Xiaowu mencapai Jun Shiole Dan berhasil melepaskannya dari tubuh Jun Shiole Menaiki tubuh Xiaowu Jun Shiole dan Jun Shiole pun bisa mendarat dengan selamat Di dasar lubang Di lain tempat Petinggian tahanan Xiaowu melihat ada yang aneh Dengan pergerakan burung-burung di alam rahasia Tianwu Dia pun lantas meminta anak buahnya Untuk membunuh setiap burung yang mereka temui ke depannya Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!